Sebagai penerus generasi pahlawan Karina Gela 402, dua orang ahli waris mendapatkan beasiswa dan diterima menjadi siswa SMA Taruna Nusantara. Dinas Psikologi TNI Akadang Laut berikan pendampingan dan konseling bagi para penembak doper corps marinir. Sukses memang tidak mengenal usia, tua ataupun muda, pria ataupun wanita. Selama Anda bersungguh-sungguh untuk meraihnya, Anda berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Hello Nevisen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uli dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevis News edisi Sabtu 23 April 2022, tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dinas Psikologi TNI Akadang Laut berikan pendampingan dan konseling bagi para penembak doper corps marinir. TNI Akadang Laut memiliki berbagai jenis penembak dengan beraneka ragam kualifikasi. Di antaranya adalah penembak doper yang bertugas untuk melaksanakan penembakan dari sisi kanan dan kiri area latihan pada saat seorang prajurit berlatih dengan merayap ke arah depan. Penembak doper ini memiliki kualifikasi sebagai penembak J2 yang sudah dibekali berbagai macam latihan kecakapan dalam menembak. Menjadi penembak doper tidaklah mudah, diperlukan fisik, mental, dan jiwa yang sehat. Dalam mencetak penembak doper, para penembak didampingi tim Dinas Psikologi Angkatan Laut yang memberikan pendampingan dan konseling bagi 13 penembak doper corps marinir dengan berbagai materi seperti halnya, materi pemanasan senam otak, dan afirmasi positif untuk meningkatkan daya konsentrasi bagi petembak doper yang dilaksanakan di lokasi latihan puslapur marinir 5, Baluransi, Tupondo, Jawa Timur. Sebagai penerus generasi pahlawan Karinagala 402, dua orang ahli waris mendapatkan beasiswa dan diterima menjadi siswa SMA Taruna Nusantara. Sebagai wujud kepedulian bagi penerus bangsa, TNI Akatang Laut turut membantu dan memberi perhatian berupa beasiswa kepada putra dan putri pahlawan Karinagala 402, serta bentuk terima kasih atas pengabdian para pahlawan Karinagala 402 kepada bangsa dan negara. Penerimaan beasiswa bagi penerus generasi pahlawan Nagala merupakan wujud kepedulian TNI Akatang Laut untuk membantu. Pada kesempatan ini, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Leknan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, didampingi kasa Laksamana TNI Yudho Margono dan Ketua LPTTN Sugiono, secara langsung menyerahkan beasiswa kepada putra-putri pahlawan kapal selam KRI Nagala 402 untuk menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara. Kedua penerima beasiswa tersebut adalah Rasha Gustavio Prianto, putra dari Serda Anumerta Bambang Prianto, dan Iva Akliana Setiawan, putri dari Serda Anumerta Wahyu Adias. Diharapkan dengan penerimaan beasiswa ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga ke depan bisa menjadi penerus bangsa dan negara. Tanamkan rasa cinta berbangsa dan bertanah air, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang, gelar latihan pembinaan wilayah perbatasan laut kepada generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Bertepad di Mars Hailing, area Mako Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI Dr. Heribertus Yudho Warsono, membuka kegiatan pelatihan pemantapan wawasan kebangsaan pembinaan wilayah perbatasan laut. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman kebangsaan bagi generasi muda dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kegiatan yang digelar selama dua hari ini mengambil tema, Melalui pembinaan laut, kita tingkatkan jiwa nasionalisme dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, yang diikuti oleh pelajar SMU, SMK, dan Saika Bahari dengan kegiatan diantaranya pemberian materi tentang wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan dan bela negara, etika bermedsos, sosialisasi penerima anteni akatan laut, serta outbound. Dalam rangka mempererat hubungan antar masyarakat maritim dan nelayan, Komandan Lantaman 9 Ambon kunjungi pangkalan TNI Angkatan Lautual. Hubungan dan silaturahmi yang harmonis merupakan kunci utama yang harus dilakukan agar tercapainya kerjasama yang erat. Hal tersebut diwujudkan oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon Brik TNI Mariner Said Latu Konsina dengan melakukan kunjungan kerja dan melihat secara langsung aktivitas penangkapan ikan oleh para nelayan serta mensosialisasikan program pemerintah tentang kebijakan penangkapan ikan secara terukur. Di mana kebijakan tersebut juga akan diberlakukan kepada para nelayan tradisional ataupun lokal, yakni kebijakan tentang kuota penangkapan dan wilayah tangkapan yang telah diatur oleh peraturan pemerintah. Pentingnya keselamatan dan keamanan di laut, di mana Kepulauan Kei yang terdiri atas dua kabupaten atau kota, yakni Maluku Tenggara, masuk sebagai kawasan perbatasan dan kota tuwal yang wilayahnya 78% adalah laut. Di samping melihat secara langsung aktivitas para nelayan, Brik TNI Mariner Said Latu Konsina juga mendapat masukan dari para nelayan lokal yang mengeluh tentang tingginya harga BBM, sehingga ikut mempengaruhi pendapatan para nelayan. Cegah dini penyebaran nyamuk demam berdarah denju, Satlin Lamil 2, Surabaya laksanakan fogging di markas komando. Genangan air akibat hujan menciptakan ekosistem yang baik bagi serangga, yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Guna mencegah penyebaran demam berdarah denju, Satuan Lintas Laut Militer 2 yang berada di Surabaya sebagai satuan pelaksana komando lintas laut militer, melaksanakan penyemprotan fogging ke seluruh area Mako Satlin Lamil 2, Surabaya. Komandan Satlin Lamil 2, Surabaya, Kolonel Laut-Polot M. Nizaruddin, menginstrusikan staf untuk melaksanakan pembersihan lingkungan secara maksimal, khususnya tempat-tempat bersarang serangga, terutama penyebaran nyamuk demam berdarah, sekaligus penyemprotan fogging dengan gas insektisida, yang dibuat dari zat peritorit sintetis oleh Balai Pengobatan Satlin Lamil 2, Surabaya. Wujudkan program ketahanan pangan maritim, panggilan utama teknik Angkatan Laut 1 berlawan, peserta nelayan lakukan penebaran benih kerang darah di desa bagian Kuala. Kemerangka mendukung program pemerintah, dan mewujudkan ketahanan pangan di bidang maritim, panggilan utama teknik Angkatan Laut 1 ikut serta dalam mensukseskan program Kampung Pahari Nusantara, dengan memanfaatkan lahan untuk melakukan penebaran benih kerang darah yang bertepat di desa bagian Lupa, Serdang Bedagi. Komandang Lantamal 1, Laksamana Pertama Teknik Johanes Janarko Wibowo, didampingi Bupati Serdang Bedagi, Dharma Wijaya, Wadang Lantamal 1, Kuala Mariner Amir Kasman, dan Pejabat Utama Lantamal 1 saat menebarkan benih kerang darah menyampaikan bahwa, Lantamal 1 pulauan telah mempersiapkan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 saat ini, diantaranya dengan membuat tambak-tambak kerang dan ikan di semua wilayah kerja Lantamal 1, serta membuat kolam-kolam ikan di setiap komplek TNI Akatan Laut, yang diharapkan dapat memberikan manfaat, serta meningkatkan taraf perekonomian bagi masyarakat sekitar. Sementara pelaksanaan kegiatan tebar benih kerang darah ini, TNI Akatan Laut dalam hal ini Lantamal 1, memfasilitasi pengadaan bibit kerang darah di desa bagian Kuala, yang kemudian dilanjutkan pengembangan budidaya kerang darah kepada nelayan. Jangan lupa saksikan pekajah Alasena setiap hari selama bulan Ramadan, pukul 17.30 WIB untuk mengantar berbuka puasa Anda di channel Youtube dan Instagram TNI Angkatan Laut. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, mencari tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Saya Uli, beserta seluruh redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jalaswefa, JMAH, justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.